Intro Diduga cerai karena cekcok dan urusan nafkah sumber kekayaan Arina Winarto mantan istri ke Arya Wardana dengan BCL diadu Mantan suaminya resmi menikah dengan BCL banyak netizen yang tertarik dan penasaran soal kehidupan Arina Winarto Apalagi dengan alasan perceraian Arina Winarto dan Tiko Arya Wardana hingga akhirnya memilih berpisah Tidak sampai disitu saja kini banyak netizen yang turut membandingkan sosok Arina Winarto dan BCL termasuk soal pekerjaan hingga sosok mantan istri Tiko Arya Wardana tersebut Meski bukan dari kalangan selebritis, Arina Winarto ternyata memiliki profesi mentereng Dari sumber lain disebutkan bahwa Arina Winarto bekerja di sektor perbankan Pada 2009 Arina Winarto dikabarkan adalah sosok yang cukup berprestasi di bank HSBC karena termasuk mencatatkan penjualan obligasi mata uang asing tertinggi Arina Winarto diketahui lahir pada 28 April 1978 Dan kini usianya saat ini sudah berusia 45 tahun Di luar itu Arina Winarto dikabarkan merupakan seorang lulusan S1 dan bekerja di perusahaan swasta Kehidupan pribadinya menunjukkan bahwa Arina Winarto bukanlah sosok yang biasa-biasa saja Ia disebut pernah hadir di acara Prestige Hong Kong anak perusahaan Hubert Huda Media Dari pernikahan tersebut Arina Winarto dan Tiko Arya Wardana memiliki tiga orang anak Menurut catatan di Mahkamah Agung Tiko Arya Wardana dan bekas pasangannya diketahui telah mengalami perceraian Yang diduga disebabkan oleh pertengkaran dan permasalahan terkait nafkah Surat keputusan perkaranya pun sudah terdaftar di pengadilan agama Jakarta Selatan Sementara itu BCL dikenal sebagai seorang public figure dan penyanyi sukses dengan mempunyai harta kekayaan yang berlimpah Menjadi public figure BCL memiliki banyak job mulai dari penyanyi, aktris film, iklan hingga endorsement hingga menjadi beren ambasador Dia juga disebut-sebut banyak menekoni beberapa bisnis di bidang kuliner hingga kecantikan Diketahui juga BCL kerap mengisi sejumlah acara TV BCL juga sempat menjadi juri di salah satu ajang pencarian bakat di stasiun TV Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Bye-bye